Jadi kalau kita dipilih oleh Allah untuk support, contohnya support pembangunan pondok pesantren, kita dipilih oleh Allah, jangan sampai pilihan itu yang ditujukan kepada kita tergantikan dengan orang-orang lain. Jadi kalau kita sudah dipilih oleh Allah, eh kamu sebagai doa pun terbesar dalam pengamunan pondok agungan luar, jangan sampai pilihannya Allah itu tergantikan oleh orang-orang lain. Kalau sampai tergantikan oleh orang lain, tandanya dua, yang pertama kita diofakkan oleh Allah, atau yang kedua, semangat kestafik perjuangan dari baginda Rasulullah tercabut dari dalam dadah kita. Dulu ada Rasulullah, dulu ada sahabat ke Rasulullah, dulu ada tabi'i, dulu ada tabi'i, kemudian sekarang dilanjutkan oleh para ulang, para ulang. Jadi semangat, jangan sampai, dicabut oleh Allah dari dalam dadah-dadah kita. Karena apa? Disebabkan faktor gelala yaitu kita, karena kita tertipu oleh domerlapnya dunia, karena kita tertipu oleh genik mata yang fatamur, Karena juga kita terlalu laikkan dari semangat untuk memperjuangkan estafik dari baginda Rasulullah, karena kebiasaan buruk itu.